Pemirsa dinilai melanggar aturan PSBB, pengelola restoran cepat saji di kawasan Sarinah, Jakarta, dijatuhi sanksi denda 10 juta rupiah. Denda yang dijatuhkan sesuai dengan peraturan gubernur terkait penanganan corona di ibu kota. Inilah suasana saat ratusan pelanggan merayakan saat terakhir mereka di restoran cepat saji McDonald di gedung Sarinah, Jakarta Pusat. Pasalnya 10 Mei lalu menjadi kali terakhir restoran cepat saji asal Amerika Serikat ini beroperasi setelah 30 tahun berdiri dan melayani pelanggannya. Ironisnya, ratusan pelanggan ini justru berkumpul dan beraktivitas di tengah penerapan PSBB di ibu kota. Hal ini dituding sebagai bentuk kelalaian dan pelanggaran penerapan PSBB di DKI Jakarta. Ujungnya, pengelola dijatuhi sanksi denda sesuai aturan yang berlaku. Dan akhirnya, mereka mengakui sebagai salah bentuk kelalaian, memang juga mereka tidak memperkirakan orang yang datang itu sebegitu banyaknya. Tapi tentunya ini sekali lagi, ini kelalaian. Kelalaian dan pembiaran adanya aktivitas kerumunan yang sudah pasti jelas itu melanggar daripada ketentuan PSBB. Kita berikan sanksi berupa denda, yaitu denda di dalam pasal 7. Pasal 7 mengatur dendanya sebesar 5 sampai 10 juta. Nah, hari ini kita kenakan sanksi maksimal, yaitu sebesar 10 juta. Penutupan restoran ini dilakukan atas permintaan dari manajemen gedung Sarinah. Manajemen pusat perbelanjaan itu rencananya akan melakukan renovasi dan perubahan strategi bisnis. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AINews, melaporkan. Seorang penjual kopi di Surabaya kembali mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Ia menuntut pembatalan peraturan Presiden yang menaikkan tarif tersebut. Kusnadi Hadi, penjual kopi ini kemarin mendatangi pengadilan negeri Surabaya, Jawa Timur. Kusnadi yang juga ketua paguyupan penjual kopi ini datang bersama 8 pengacara untuk mendaftarkan gugatan ke Mahkamah Agung terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Menurutnya kenaikan iuran BPJS dinilai mengabaikan putusan Mahkamah Agung. Kenaikan iuran BPJS di saat pandemi corona justru menambah beban masyarakat. Kita harus sadar bahwa situasi sekarang, situasi COVID-19, masyarakat kita yang dibutuhkan itu bansos, yang dibutuhkan BLT bukan kenaikan BPJS. Nggak ada gunanya pemerintah memberikan gratis PLN misalnya, tapi di sisi yang lain BPJS ditekankan gitu loh. Dan ini tidak main-main. Kalau sebelumnya memang 160 kelas 1 sekarang menjadi 150. Perbedaannya hanya 10 ribu. 10 ribu kalau satu orang tidak terasa. Di dalam satu keluarga kalau misalnya suami istri anak tiga, maka itu akan sangat memberatkan bagi masyarakat. Sebelumnya Kusnadi Hadi memenangkan gugatan yang sama awal tahun lalu. Mahkamah Agung mengebulkan permohonan Kusnadi terkait pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, AINews melaporkan. Pemirsa maraknya berita bohong atau hoax terkait penyebaran dan penanganan virus corona di tanah air sangat meresahkan masyarakat. Berangkat dari keprihatinan dan semangat berbagi kabar positif. Kegiatan We Are One digagas di Indonesia dan kini telah diikuti di lebih dari 200 negara di dunia. Hoax atau kabar buruk sangat mudah beredar di tengah masyarakat. Di masa pandemi seperti saat ini penyebaran berita buruk atau hoax sangat meresahkan masyarakat. Akibatnya banyak warga yang ketakutan dan memicu stres yang bisa menurunkan level imunitas tubuh. Dampak terburuknya upaya pemberantasan dan penanganan virus corona menjadi terhambat. Polisi dan Menko Minfo telah bertindak cepat dengan meringkus dan memberangus para penyebar hoax. Berangkat dari keprihatinan itu, sejumlah relawan bersama menggalang kampanye menyerukan penyebaran semangat dan pesan positif lewat foto dan media sosial. Dirilis akhir Maret lalu, kampanye ini mendapat antusiasme warga di seluruh Indonesia. Berbagai foto warga memegang pesan positif terus berdatangan. Tak berhenti hanya di tanah air, kampanye positif ini terus mengguritak hingga ke penjuru dunia. Dalam waktu singkat ribuan partisipan dari 218 negara di dunia terlibat dalam kampanye, pesan positif dan berbagi semangat dalam menghadapi perang terhadap pandemi COVID-19. Gaung kampanye positif ini makin kencang karena sejumlah media asing menbukung gerakan yang diberi jargon. We are one. Save life from COVID-19. Only consume and share positive news. Total 3.700 foto dari berbagai belahan dunia terkumpul dan diperkirakan akan terus bertambah. Tim Liputan Ainews melaporkan. Dan pemirsa untuk mengetahui lebih dalam seperti apa kampanye We are one ini, kita sudah terhubung dengan Bapak Matias Kasih, salah satu relawan di kampanye We are one. Selamat siang Pak Matias, apa kabar? Selamat siang, Pak. Kabar baik. Baik. Kabar baik sekali hari ini. Baik, Pak Matias dapat diceritakan awal mula Bapak dan rekan-rekan menjalankan kampanye We are one ini. Ya, sebenarnya ini gagasan ini dimulai dengan teman kami ya. Bapak Om Gihianata waktu itu mengeluarkan ide ini. Kemudian kita tanggapi dengan sangat positif. Kenapa? Karena kita melihat pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara lain, khususnya di Indonesia itu sangat luar biasa. Di level manapun, itu yang digugus depan, terutama kalau kita lihat dokter dan perawat, dan semua lapisan masyarakat itu luar biasa dalam menghadapi tantangan ini. Ya, bagaimana kita, bangsa Indonesia juga bahu-membahu, men-support mereka yang mendapat tantangan ini. Dari dasar itu, kita ingin membuat satu gerakan yang nilainya positif dan simpel. Dan ini bisa dikembangkan ke seluruh dunia. Seperti itu sih awalnya. Baik. Seperti apa bentuk kegiatan yang dijalankan dalam kampanye We are one ini, Pak Matias? Oke, jadi awalnya idenya itu kurang lebih di akhir Maret ya. Kita lontarkan ide ini, kemudian teman-teman itu menyambut, dan kita buat satu gerakan hanya dengan poster. Cukup tampilkan seperti ini. Oke, dan kemudian difoto, kemudian kita videokan. Kita kumpulkan dan kita videokan, kita sebarkan di media sosial. Awalnya adalah di Indonesia, ya. Tanggal 31 sampai dengan tanggal 7, kita kemudian kirim. Ternyata responnya sangat bagus. Dan kita semua kan punya jaringan, punya teman-teman, dapat feedback. Kemudian mendapatkan input untuk membuat gerakan We are one ini. Jadi, hanya menggunakan dan menggantikan semua berita positif. Hingga saat ini sudah berapa orang yang terlibat dalam kampanye ini, dan pihak-pihak mana saja yang mengikuti kampanye We are one ini? Karena ini memang bukan gerakan dari institusi apa, tapi hanya kita buat untuk membantu siapapun, gitu ya. Jadi, ini di tanggal 12, loh, gitu kita mulai rencanakan. Basically, tanggal 14 kita sharing ke komunitas, tolong sebar-sebarkan siapa yang mau ikut di seluruh dunia, siapa saja. Kemudian yang tanggal 22 sudah selesai, total kita mendapatkan kurang lebih 196 negara partisipan. Ya, mungkin ada yang 10, ada yang 5, seperti itu. Akhirnya karena permintaan perpanjangan, akhirnya kita perpanjang sampai dengan tanggal 25, dan kita tidak kita tanda juga sih sebenarnya dapat 218 negara dan teritori. Kalau kita boleh tahu, di PBB sebenarnya ada 195. Jadi, ini termasuk teritori seperti Hong Kong, kemudian ada Taiwan, Marshall Island, dan lain-lain. Luar biasa sebenarnya sambutan dari teman-teman internasional. Ya, kami juga tidak menduga seperti ini sih, Mbak Sapa. Baik, ratusan negara ini ikut bergabung hanya dalam waktu singkat ya Pak Matias. Ini bagaimana bisa nih caranya seperti apa? Seperti apa mengkoordinasinya? Sebenarnya, tadi saya bilang ide ini dilontarkan oleh Mbak Pongi Hianata, terus kita melihat ini sangat bagus ya. Di tengah kondisi saat ini kita tahu bahwa negara itu mensupport habis-habisan, tetapi di sisi lain, ya kan, kita lihat juga berbagai macam masyarakat juga luar biasa membantu donasi, berbagai aktivitas positif yang luar biasa. Tetapi di sisi lain, kalau kita melihat di sosial media kan juga banyak sekali berita-berita negatif yang tersebar. Nah, kita merasa bahwa kita perlu menggaungkan bahwa kita harus positif, kita harus sharing semua berita-berita yang positif. karena yang negatif itu tidak ada gunanya. Nah, kita juga melihat bahwa sebenarnya untuk menggapai seseorang, paling maksimal itu butuh enam relasi, enam titik. Nah, ini yang kita-kita kembangkan. Jadi, saya mungkin tidak kenal seseorang di Amerika, tetapi mungkin teman saya punya teman kenal di Amerika. As long as ini bisa di-sharing kepada mereka, dan mereka melihat ini sebagai satu kondisi yang positif, itu yang terjadi saat ini sebenarnya. Pak Matias, kemudian bagaimana caranya bagi orang lain yang juga ingin ikut bergabung dalam kampanye We Are One ini? Sederhana saja, sederhana. Sebenarnya nanti bisa lihat ini adalah web yang baru kami buat juga, karena banyak pertanyaan juga bagaimana, dan di dalamnya bisa dilihat linknya berbagai macam bahasa juga ada mengenai visi, misi kita. We Are One adalah membentuk dunia ini sebagai satu, kita hidup harmonis satu dengan yang lainnya. Visi, misi kita jelas bahwa kita ingin membagi berita-berita positif kepada seluruh dunia. Ada dalam bahasa Arab, ada dalam bahasa Chinese, ada dalam bahasa Inggris, Perancis, dan tentunya bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan malam ini, sebagai sambahan informasi, Mbak Syafa, malam ini jam 8.30 waktu Indonesia Barat, kita ada live launching dari program ini di seluruh dunia. Baik, terima kasih Pak Matias Kasih sudah bergabung bersama kami di I News Siang. Sukses selalu untuk kampanye We Are One-nya, dan juga semoga dapat selalu menebarkan berita positif bagi masyarakat di seluruh dunia. Sama-sama, Mbak Satwa. Pemirsa, Taman Satwa Tarujuruk di Solo, Jawa Tengah turut teribas pandemi corona. Untuk mencukupi kebutuhan pakan dan obat-obatan, kebun binatang ini pun membuka program adopsi Satwa. Akibat pandemi corona, kebun binatang Solo yang dikenal dengan nama Taman Satwa Tarujuruk atau TSTJ tutup sejak 16 Maret 2020. Selama tutup ini, otomatis tidak ada pemasukan dari tiket masuk dan sejumlah acara yang digelar. Padahal, perawatan dan pemberian makan tetap harus dilakukan. Untuk operasional, setiap bulan, kebun binatang ini membutuhkan dana sekitar 120 juta rupiah. Anggaran ini digunakan untuk membeli 54 jenis pakan Satwa dan pemeriksaan kesehatan bagi sekitar 400 Satwa yang ada. Sejauh ini, pemerintah kota Solo telah memberikan bantuan senilai 300 juta rupiah untuk kebutuhan pakan Satwa. Selama tiga bulan, yakni Mei, Juni, dan Juli. Namun dari bantuan ini, TSTJ masih harus mencukupi kekurangannya sekitar 20 juta rupiah per bulannya. Untuk menutupi kekurangan ini, Tama Satwa Taru Juruk pun kembali membuka program Adopsi Satwa. Kalau kita tidak menerima pengunjung, sehingga untuk pendapatan kita belum ada sampai saat ini, program Adopsi Satwa. Program Adopsi Satwa ini, Satwanya tidak dibawa pulang ke rumah, tapi tolong dibantu pakannya. Seperti itu. Masyarakat yang ingin ikut dalam program Adopsi Satwa ini bisa menyerahkan donasi dalam berbagai bentuk, mulai dari aneka paka Satwa, seperti daging, rumput, atau buah-buahan. Selain itu, juga bisa memberikan donasi obat-obatan, hingga uang tunai dan bahan bangunan untuk memperbaiki kanak hewan yang rusak. Dari Solo, Jawa Tengah, Setyantoro, AINYUS melaporkan. Setyantoro, AINYUS melaporkan.